Intro Kalau kita melihat paslon kita percaya bahwa setiap manusia itu ada bayangnya Setiap manusia itu pasti ada hati murahni yang akan meningkat Berbagai kegiatan-kegiatan moral dan etik yang ada di dalamnya Setidaknya seperti yang saya katakan tadi, saya ulangi Bahwa kita di Pilpres ini bukan memiliki yang terbaik Tapi mencegah orang-orang jahat untuk menjadi presiden Kita sudah belajar dari presiden yang ada hari ini ternyata Opsai, banggaran Nah ini mudah-mudahan kita kawal bersama sampai gajah makut tenang Dan kalau kita kawal bersama juga, mereka ini jangan sampai menjadi pelanggaran seperti presiden yang hari ini Bapak-Ibu sekalian, kami mohon tugas kita bukan hanya memilih gajah makut Tapi juga ketika 14 Februari kita bangun Kita datang ke TPS, kalau kita tidak mengobos ke TPS, kurang suara kita dicolong orang lain Bisa dicolong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang punya kepentingan Makanya pastikan Bapak-Ibu sekalian datang ke TPS, cobos nomor 3 Dan kemudian sambil menjadi saksi Penghidungan jangan sampai kalau ada pelanggaran Ternyata di situ yang memenangkan paslon tertentu Ya gohon dicatat, divideokan, dipotret, diralkan Ada sebenarnya isyarat indikasi kecurangan-kecurangan itu Ada, karena yang kita lawan hari ini adalah panitia Wasif-wasif yang seharusnya tidak ikut bertanding Hari ini ikut dalam pertandingan Itu masalah Polisi harusnya jadi wasif Tentara harusnya jadi wasif ASN harusnya jadi wasif Bahwa semua KPPS, KPU Semua seharusnya menjadi wasif Tapi ketika presidennya tidak bisa menjadi wasif Kita khawatir ke bawah yang akhirnya Tidak bisa menjadi wasif yang benar Nah oleh karena itu Marilah kita harus menjadi saksi dari Segala tindakan-tindakan kejahatan yang akan dilakukan oleh para perjalanan itu nanti di TPS Ini mohon siap dengan HP masing-masing Viralkan, videokan, lalu viralkan Tidak apa-apa Ini hak rakyat untuk mengawasi haknya untuk bersuara Jangan takut Pemilu sudah selesai Kondisi juga tidak akan berburi Kalau Bapak Ibu memang betul-betul berjuang untuk kebenaran Kalau masih juga diintimidasi oleh polisi Karena Bapak Ibu berjuang untuk kebenaran Insya Allah kita juga tidak akan tinggal dia Salah satu kawan kita yang menyebalkan di Ruta Barat Karena dia memposting hasil percakapan dari PORKOPIN dari Kabupaten Batu Barat Setelah itu dia ditangkap Pengacara dari tim TPN lalu turun Alhamdulillah tidak ditahan Karena ini perjuangan dari kita-kita Kita bukan tipikal orang yang menolak Bahwa ini adalah pendukung Ganjar Mahud Ketika mereka ditangkap polisi Kita akui dia pendukung Ganjar Mahud Itu bedanya dengan paslon lain Ketika ada salah satu paslon ditangkap Salah satu pendukung paslon Atau relawan ditangkap polisi langsung di tolak Itu bukan pendukung saya Dia hanya mengatung aku Kami tidak Kalau memang dia relawan dan pendukung Ganjar Mahud Kita akui Dan kita bela Sampai ketika kepolisian Kita harus gentleman Kita harus jantan Untuk menegarkan kebenaran di negara kita Terima kasih Ketika ini bisa menjadi masalah Terutama bagi saya pribadi Dan bagi siapapun yang hadir dalam majlis ini Wallahum wafi'ilakum hitawit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi terakhir yang ingin saya sampaikan Ini saya ingin dibantu oleh sekolahnya Bersama-sama Memenangkan Ganjar Mahud Bukan hanya karena program-programnya yang tadi sudah disampaikan Yang terkait dengan kita semua Yang terkait untuk Anak-anak kita Yang terkait untuk kehidupan kita Tetapi lebih dari itu Juga Ganjar dan Mahud Profesor Mahud Itu mesti memberikan Memberikan suri tauladan Pemimpin bisa menjadi pantan untuk kita Kalau kita sudah kehilangan suri tauladan Kalau kita sudah tidak punya lagi Yang bisa kita contoh dari pemimpin Memang bisa dimaksudkan Seperti kita kita tidak akan masuk Yang masih ada Tetapi Menurut saya pribadi Seperti yang juga disampaikan oleh Prof. Mahud Proses pemakzulan itu prosesnya lama Justru Kita harus memanfaatkan di pemilu ini Itu adalah The real Pemakzulan yang nyata Justru disitu Kita bisa memperhatikan Kita bisa mempunyai Mempunyai Tolong dijaga suara kita Tolong dijaga suara luar kita Karena kalau menjadi TPS Itu apapun bisa terjadi Kalau tidak terbaik Jadi sampai tanggal 14 Tugas kita itu masih berat Tugas kita itu masih ada Kampung jawab kita Kampung jawab kita Kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang sudah terbukti Yang amanah Seperti Pak Gajah dan Pak Mahud ini Maka kita harus Benar-benar Jadi tubuh juang Tidak seperti mungkin Tidak seperti mungkin Paswan 02 Yang semua fasilitas Semua apapun itu ada Kalau kita sekarang ini berjuang Makanya Kalau berjuang itu Tidak akan berhasil Kalau kita itu tidak bersatu Tidak bareng-bareng Kalau bareng-bareng Insya Allah menang Insya Allah menang Saya itu optimis banget Kalau melihat bagaimana Pak Gajah Setiap datang Kunjungan Bukan hanya di kampanye Ada saat itu ya Yang kamu Bukan hanya musik Tapi kalau beliau datang Ke sebuah tempat desa Di mana beliau bisa Akan menghinap ya Ibu masyarakat itu Datang berbondor-bondor Itu tidak ada loh Yang misalnya Di kirakin Saya mungkin enggak tahu Dulu dia awal-awal Tiga bulan yang lalu Itu masih seperti ini Tapi sekarang Itu saya benar Yang dari Yang selalu Pinggang penemani itu Itu benar Jadi masalah-masalah ini Justru yang datang Berdolong-dolong Datang ingin menyampaikan Langsung ke masjidat Apa yang menjadi Terserahkan Nah Kita enggak Enggak bisa Enggak akan lagi Mungkin mendapatkan Komitik seperti itu Benar Tidak akan lagi Mendapatkan komitik seperti itu Kita akan rugi Kita akan rugi Kalau penyelamatan Kesempatan Untuk mendapatkan Pemimpin Seperti Masjidat Dan Prokmatu Prokmatu Pemimpin 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 Yang tadi bisa Sampaikan Etika Yang baik Yang sebenarnya Penyelamatan Seperti yang tadi Disampaikan oleh Bahwa Ingin menyimpir Presiden Jokowi yang kepada partainya pun tidak pamit ibarat kepada partai yang memenangkan dia, membesarkan dia, itu tidak pamit sementara formah menurut itu memperlihatkan bahwa apapun itu harus diselesaikan baik-baik harus pamit dengan baik-baik meskipun dirihan politik misalnya berbeda, jadi banyak sekali ya, hal-hal yang beri, yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita contoh dari dua sosok yang menurut saya kita akan kebelianan kita akan berbesar kalau kesempatan ini tidak kemudian dimenangkan dari rakyat, itu aja jadi, sekali lagi jaga suara kita masing-masing jaga suara keluarga kita, sekitar kita sekitar kita, dan jangan hanya berhenti di sini masih ada waktu beberapa hari untuk terus menelus kita mendekati yang belum satu dirihan dengan kita karena apa? kita kan pengenangan ya jangan sampai kemudian pemenangannya itu bibis kita sekayanya satu putrakan tapi menangnya itu harus yang istilahnya bisa sehingga tidak di perangkatin tidak di kuyuk-kuyuk oleh pihak yang sekarang itu sudah berkuasa itu aja saya iku-ibu, bapak-bapak dan semua sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk penerimaan saya yang bisa disini semoga selamatkan kami kami kedua ini terus akan berlangsung selamanya tidak hanya untuk hari ini aja semoga ketika misalnya mas ganjar dan paham menang amin ya Allah amin amin saya bisa datang lagi disini kita syukuran kita bersama-sama kalau itu angkapan yang terjadi yang ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada pemenang dan pemahut untuk kita bisa sampaikan bersama-sama ini ya lagi saya lagi terima kasih dan maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang hilang salam salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati